guys welcome back to my channel ya di sini udah aku setiapkan ada kelapa parut sebanyak satu buah kelapa parut ya dan ini 200 tepung ketan 250 dan aku pakai 12 sendok gula kasir 100 mili santan dan air kelapa dan ini ada blue band aku pakai 50 mili ya dan aku pakai panili secukupnya ini bahan-bahan untuk membuat winko ya di sini aku siapkan masukkan ini satu sendok ya blue band atau margarin yang lain dan aku masukkan air kelapa kemudian aku pakai sampan ya kemudian secukupnya panili kalau enggak ada air kelapa bisa diganti dengan air putih ya kalau enggak ada juga disekit boleh kemudian kita masukkan gula aku pakai 12 sendok ya kemudian kita hidupkan api kita cairkan ya kemudian kita aduk sampai semua merata ya dengan api yang kecil dan kecil banget ya sedang saja sampai ininya meleleh ya Nah ini sudah sedikit meleleh ya ini sampai merata sekali ya kita aduknya oke setelah telah merata semua kemudian kita diamkan sampai dingin ya baru kita masukkan bahan lain nah ini udah dingin ya kemudian kita diamkan sampai dia dingin baru kita campur dengan bahan yang lain ya nah ini udah dingin ya kemudian kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit dulu ya setelah itu sudah merata baru kita masukkan semua ini kita aduk dulu tapi tadi tepungnya 250 ya ini kemudian kita aduk sampai merata ya kemudian kita masukkan ini kelapanya saya pakai yang muda ya jika kalian ada yang tua tidak apa-apa ini saya pakai yang muda nah ini kita ratakan nah ini ya tadi saya tambahin sari ya tidak kesorting karena ini kelapanya terlalu muda ya bagi kalian jika ingin bikin wingkol kelapanya agak sedikit tua ya karena ini mudah kelapanya jadi aku tambahin tepung ya aku tambahin tepung 5 sendok ya karena kelembutan kelapanya mudah banget nah ini kemudian terserah kalian mau membentuknya seperti apa ya saya bentuknya seperti ini saja kalau kelapanya sedikit tua enggak terlalu lembek ya nah ini seperti ini ini aja bentuknya nah ini guys ya jadinya 24 terserah kalian ya mau bentuknya kecil mau bentuknya agak sedikit besar enggak masalah ya nah ini tapi nanti kalian jika ingin mencoba kalian gunakan kelapa yang sedikit agak tua ya karena ini saya yang apa mudah jadinya terlalu lembek jadi saya tambahkan tepung ya tapi kalau sedikit tua jangan terlalu tua banget ya mungkin hasilnya cantik ya pas dengan ukurannya karena ini kelapanya saja terlalu lembut ya nah jika kalian enggak ada air kelapa bisa kalian skip jadi kalian gunakan santan saja ya jika kalian enggak punya santan bisa gunakan ini aja ya santan kara itu ya nah ini ini mau aku panggang ya nah ini kalian olesi ya dengan blue band sesuai selera ya mau tipis mau banyak juga terserah kalian ya nah ini kenapa saya gunakan margarin atau yang blue band seperti ini biar enak ya biar gurih kemudian kita hidupkan apinya tapi jangan terlalu gede ya api sedang ya kemudian ini kita kalau kalian punya teplon gunakan teplon ya nanti bisa kalian tutup bentuknya juga sesuaikan selera kalian ya mau kecil mau besar kalau kalian gunakan teplon kalian tutupnya bisa menggunakan tutup panci seperti ini seperti ini ya jadi dia kalau kalian gunakan blue band itu nanti dia akan terasa wangi ya nah ini kita tutup biarkan dia menguning ya nah ini kita buka ya kita lihat kita lihat ya kalau dia pakai blue band itu kalau yang itu enggak apa-apa ya nanti kita ini lagi ya kiranya belum matang kita kuningkan lagi tapi kalau yang di tengah ini pasti oh my god kasih kuningkan ya nah ini kita biarkan dulu kalau tidak kita pindah ya supaya dia matang sempurna paripurna kalau siapa apa itu ya kalau bikin pindah katanya matang ya biar paripurna ya kita geser-geser yang belum matang kita bolak-balik saja ya biar tepat matang ini wingko wingko ini kelapanya sangat mudah banget ya saya belum pernah gunain kelapa yang begitu mudah biasanya saya gunakan yang sedikit tua ya nah yang ini kita pinggirkan kesini jadi biar matang paripurnya ini juga jadi dia matang sempurna kita bolak-balik aja lah ya biar matangnya dia merata atas bawah kuningnya ya kalau kalian gak punya ini kalian juga bisa manggangnya dengan wajan dengan api yang kecil tapi jika kalian punya apa namanya itu open bisa kalian pandang ya di open listrik nah ini sudah matang ya cantik ya ini kita bolak-balik jadinya seperti ini lembut 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 nih kita pandang lagi sampai habisnya nah ini ntar lagi matang ya wingkonya wingkonya nah ini sudah matang ya cantik ya atas bawah kuningnya cantik sekali seperti yang nonton cantik dan ganteng nah ini sudah selesai ya hasilnya nah ini guys sudah jadi sudah matang ya dan ini siap sudah kita nikmati dan kita sajikan apalagi kita dampingin dengan ini kopi hangat ya atau teh hangat ya sesuai selera kalian masing-masing bisa teh bisa kopi ini rasanya tok markotok ya nah kemudian mari kita coba ya ini rasanya ini masih hangat ya wah empuk nih ya ini wingkow wingkow mantap ini enak 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 ya cuaca panas enak ngambil seperti ini dan disandingkan dengan kopi hangat hmm tok markotok ya oke lah guys kalau gitu jangan lupa di like subscribe and comment and share and thank you for watching see you next time video love you all bye 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 Terima kasih.